Ada cerita dari ayat ini Ada salah seorang imamnya si'ah namanya Musa Al-Kadhim Yang dia dikelari Al-Kadhim karena ada hubungannya sama ayat ini Orang yang menyembunyikan, orang yang menahan amarahnya Jadi ceritanya suatu ketika Musa Al-Kadhim ini Wudhu, kalau zaman dulu Wudhu itu sama budaknya yang bawa ceduk isinya air Airnya dituang dia Wudhu Cuma budaknya ini tidak hati-hati Airnya terlalu keras, jatruh, muncrat, kena jubahnya Musa Al-Kadhim mau marah sudah Sudah bangkit, orang budak tidak hati-hati Dia mau marah, begitu dia mau marah Budaknya membaca ayat ini Dia tidak jadi marah Terus dilanjutkan oleh budaknya Yang memaafkan, ya sudah kamu saya maafkan Begitu ditambahkan kalimat yang terakhir Wallahu yuhibbul musinin Allah juga suka loh perbuatan baik Oke, kalau gitu kamu tak bebaskan Tidak jadi budak lagi Langsung tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh